Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih yang udah stay kesan lagi channel Yates Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah kesem waras Alhamdulillah, kalau kayak gini kan enak ya cuy ya didengarnya Tapi buat temen-temen kesem juga yang lagi sakit Semoga Allah angkat sakitnya Temen kesem yang masih berjuang di rumah majikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Temen kesem yang bahagia, jangan lupa bersyukur ya Alhamdulillah, alhamdulillah Coba biasakan setiap bangun tidur tuh Alhamdulillah ya Allah, masih hidup Ya kesem saya gak mau hidup, banyak hutang Ya jangan ya Harus motivasi nih, wah justru kita punya hutang banyak Ya kita harus kerja Ya, yampui dulu Yampui Ih kaisam minum kopi apa? Bukan, bukan, bukan endorse Kaisam suka minum kopi Oke Hari ini, kita bahas apa? Ini ada dua kasus yang menarik ya untuk hari ini kita bahas Tapi ini nih, yang penting kita bahas dulu Ada anak yang kabur dari rumah majikan Ya, ini baru kerja 10 bulan Dia lagi ngumpet di kosannya Kaisam juga tahu dia ada di mana Semalam kaisam udah ngobrol sama agentnya juga Ini kaisam selusuri, ini nih pekerja migrannya nih Yang homafan, bukan majikan yang homafan Kalian datang ke kaisam bercerita mencari solusi Kaisam carikan solusi, tapi kamu ngeyel Ya wis Angel, angel, kalau dikasih tahu Oke cuy, dampak apa yang kalian lakukan Ini berdampak sama teman-teman kita Yang baru mau masuk Hongkong Notabenya non ya cuy Ya ini ditolakin semua PT Karena apa? Karena untuk masuk ke Hongkong Dengan tidak ada experience atau tidak ada pengalaman Ditolak cuy Ya ini bangsa-bangsa kayak kalian ini nih Yang menyepelekan sudah datang ke sini Melakukan wanma notice pulang Tanpa berpikir efeknya apa nih Untuk teman-teman kita Yang belum masuk ke Hongkong Ditolak loh bener-bener kaisam Saya itu Apa namanya Sering dengerin kontennya kaisam Dari satu tahun yang lalu Kaisam saya itu nyimak Saya tertarik pengen kerja di Hongkong Saya ini tipikal orang yang bekerja keras Sampai anak non ini ngomong Kaisam Kalau saya dikasih kesempatan kerja di Hongkong Saya akan ikuti aturan Hongkong Terus apa namanya Saya akan bekerja walaupun itu berat Sampai semotivasi itu Dia pengen ke Hongkong Ya kan Cuma gara-gara Si PT ini menerima anak-anak notice ini terlalu banyak Ditolak Ya tapi Sedang kaisam perjuangkan Semoga aja nih ya Bisa nih mbaknya datang ke Hongkong ya Bisa PT-nya itu menerima dan memproseskan Kaisam sponsor Ya enggak maksudnya Kaisam kasih jalan ya Semoga aja nih Bisa datang ke Hongkong Nah buat kalian yang sudah disini Yang sudah mau notice-notice Nih dampaknya nih cuy Teman-teman kita yang mau kerja disini Sulit Eh dulu ya zaman-zamannya kaisam ya Tuh kan jadi ceramah kaisam Lalu kaisam juga sama Kerja dua rumah Serius deh Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kaisam itu bisa beli baju Ya kan Bisa beli kopi Segedegaban ini Enggak Bukan ujuk-ujuk dulu juga sama kaisam itu Nalangin uang belanja majikan Sama Itu bagian on process cuy Masa adaptasi Ya Jadi buat kalian ini jangan dicontoh nih ya Pekerja migran ini lagi ngumpet tuh di kosan Hey Ini mumpung masih sehari kamu ini kaburnya Ya kan Karena saat majikan sudah mempoking Sudah masuk laporan polisi Di hari itu juga Statusnya dia Terminit Itu artinya apa 14 hari ke depan Kalau dia Nggak out dari Hongkong Overstay Nah ini ya Ayo kita bahas yuk Biar kita sama-sama belajar Buat teman-teman kita yang Nakal nih ya Kayak gini Sentik aja Ingatkan ya Kita sebut aja Mbak E Uis Mbak E Mbak E Mbak E Jadi Mbak E ini Datang dari Indonesia ke ini Melalui PT Dan termasuknya Kayak tisam Lihat potongannya ini Ya murah lah 1.600 per bulan ya Dibanding kalian ya kan Yang 2.700 ya kan Ini termasuknya Mbak E ini Potongannya murah Ya Jadi Mbak E ini datang ke Hongkong Dengan background yang Memiliki banyak hutang di rumah Terlilit rentenir Indonesia Dia backgroundnya Punya keluarga Dan ayahnya itu Memang lagi keadaannya Yang sakit Nah saat dia datang Kesini nih Si Mbak E ini Diterimalah oleh Salah satu majikan Dimana majikan ini Termasuknya cukup bagus lah ya Cukup baik ya Karena apa Karena selama 10 bulan Si Mbak E ini Sudah berani Meminjam uang majikan Otomatis Majikannya memberi Dan potong gaji Itu dari sini aja Kita udah bisa menilai Kalau majikan ini care Ya kalau cerewet Mafan ya wajar Karena kita bikin Rusuh Bikin pusing majikan Ya kan dibawelin ya wajar Ya kita yang tahu diri aja Kita sudah dibantu Ya wis lah Kalau majikan marah Ya itu bagian dari resiko Ya kan Kalau kalian kerja di Hongkong Pengennya enak Langsung enak Instant Gak bisa cuy Gak bisa cuy Gak bisa Ya akhirnya apa Akhirnya berjalannya Waktu nih si Mbak E ini Ikutlah dengan Majikan ini Bekerja Ya kan Sudah bekerja Karena dia ini juga Membawa beban hutang Di rumah Dan dia juga harus Bayar agensi Ya kan Dari situ dia ini Mulai berani Meminjam uang Ke majikannya Ya majikannya juga Gak ngasihnya Ya banyak-banyak cuy Cuma dia minjem Itu 6.000 Dicicil Dan sekarang itu Masih sisa 3.000 dolar Hongkong sama majikannya Padahal majikannya Baik Ya kan Nah Terus Dia ini Di perjalannya Waktu Dia ini sudah pernah Kabur Dalam rumah majikannya Saat Apa namanya Buang sampah Saat buang sampah Dia kabur Tapi kaburnya 5 jam aja Jadi 5 jam ini Agensinya berani Mengembalikan Bisa mengembalikan Si Mbak E ini Ke rumah majikannya Majikannya menerima lagi Menerima lagi cuy Coba kalau majikan kalian Udah disakitin kayak gini Capie lah Le lapsap lah Om song Ciao Ya kan Bahkan ada majikan Yang gak akan mungkin Memberikan tiket pesawat Bener gak Bener Karena kita kabur gitu kan Tersinggung lah kita Sebagai majikan Bener gak Kita baru 10 bulan loh Belum punya experience Belum punya pengalaman Ya kan Kita bisa seberani itu Akhirnya balik lagi nih Rumah majikan Diulangi lagi Malam ini Di 10 Bulan kerjanya Ini padahal 10 bulan 11 bulan Dia datanya sudah keluar ya Dari PT Maksudnya sudah tidak dikunci Kalaupun dia gak suka Dengan majikan itu Ya dia bisa move Cari Majikan baru Di agent yang baru Juga bisa Nah cuma Paspornya Paspornya Datanya Ini dipegang Majikan Ya kan Jadi Kemarin malam sih Ini ada di salah satu kos Yang numpang katanya Cuy Di kosan temannya Terus telepon Kaisam Kaisam bantuin saya Bantuin apa kamu Kenapa Saya kabur di rumah majikan Saat Kaisam mendengar Orang yang kabur Yang Kaisam pikirkan Adalah Dimana dia Sudah makan belum Ya kan Nah kalau orang lain Aja peduli Dengan kalian Kenapa kalian Tidak peduli Nggak Love yourself Nggak Cinta sama diri Kamu sendiri Ya kan Menyengsarakan hidup Kalau berbicara Uang cuy Selama kamu masih Punya kerja Bisa kebayar Ini pertanyaannya Mau gak kamu kerja Tanyakan sama hatimu Ya kan Akhirnya apa Si mbak E ini Ngomong Kaisam saya harus Gimana sekarang Ya pulang ke rumah majikan Mumpung belum Dalam 24 jam Ya kan Nah Selama dia pulang Terserah majikan Kalau marah Tidaknya muak Sama si mbak E Dapat tiket pesawat Bisa langsung pulang Dia Bener gak Iya Sedangkan kita sudah Gak punya uang Kita kabur Kita ngerepotin teman Kita juga gak tahu Harus cari-cari Apa namanya Uang untuk tiket pesawat Ya kan Akhirnya Wismana nomor agentmu Tak hubungi dulu agentmu Ya kan Akhirnya Kaisam ngomong lah Sama agent Karena apa Karena ini masih tanggung jawab agentnya Kalau kalian berada di luar Ada apa-apa Ini agent bisa bermasalah Ya kan Gak mau kaisam Nanti saya disuruh balik lagi Terus gimana dengan hutang saya yang gini Sekarang kaisam nanya Berapa hutangmu Saya gak punya hutang bank disini kaisam Tapi saya punya hutang rentenir di Indonesia Terus kamu katanya baru gajian Iya gaji saya untuk bayar semua rentenir Indonesia Inilah Kalau kalian sedang buntu nih Sedang gak tahu apa yang harus dilakukan Untuk bayar apa sih uang yang segini-gininya nih Ya kan Keep dulu Ya walaupun tekanannya orang Indonesia Orang keluarga kita yang ada di Indonesia Ini diancam Lanjutin dulu ceritanya Ini jadi agentnya kaisam hubungi Ini gimana nih Ya kan Toh kalaupun bikin SPLP juga dia harus butuh tiket pesawat dulu Ya kan Baru satu minggu kemudian SPLP turun Nah posisinya Ini Apa namanya Paspor ada di rumah majikannya Jadi semalam itu rundingan tuh sama agentnya Yang mau gak mau Agent mau membantu Ya kan Untuk majikan memberikan tiket pesawat Asal si anak ini pulang dulu ke rumah majikan Ya kan Setelah pulang Nah nanti kita bilang tuh Ini anak udah gak mau kerja nih Ya kan Majikan tetap wajib memberikan tiket pesawat Oke Ini hanya sekedar masalah waktu aja cuy Kalau majikannya menuntut nih Oh iya kamu kan masih punya utang sama saya Ya kan Ya wis kamu kerja sebulan dulu Untuk bayar utang ke saya Untuk bayar ke agency Kurang satu potongan lagi katanya cuy Nah Terus kan bulan depan kalian Pulang tuh udah dapet tiket pesawat Ya kan Tapi gak mau sih mbak E nya ini Ngeyel Boleh gak kaisam saya kerja dulu Satu bulan di luar untuk beli tiket pesawat Emangnya ini negara bapak lu Kayak saya masih tau Saat kalian kabur di rumah majikan Otomatis majikan ini langsung poking Poking ini Supaya majikan ini Tidak disalahkan Kalau kalian ada apa-apa di luar Ya kan Nah saat majikan itu sudah poking Dalam 1x24 jam Itu kontrak kamu Terminit Apakah bisa kaisam dibatalkan Bisa Asal kamu kembali lagi ke majikan Terus majikan mencabut tuh Laporannya Ya kan Tapi kalau misalkan Kamu gak balik lagi ke rumah majikan Berarti saat terminit Itu artinya Kamu cuma bisa mendapatkan Waktu 14 hari Kamu harus out dari Hong Kong Apakah itu bisa Ya bisa Ya kan Tapi ini bukan Bukan apa namanya Tindakan dibenarkan dan Pertanggung jawab ya cuy ya Nah Kalau misalkan kalian lebih nih Stay di Hong Kong Selama 14 bulan Ini udah lain cerita cuy Kalian sudah overstay Dan urusannya sama imigrasi Ya kan Ruwet Ruwet dibikin sendiri Kalian tuh mau kerja gak sih Pusing deh kaisam Aduh aduh Coba nasihatin cuy Orang-orang yang kayak gini Kasian loh temen-temen Yang pengen kesini Ya kan Ah kaisam Saya menyesal cerita sama kaisam Kaisam itu sayang Sama kamu Care sama kamu Ini kaisam Kasih cara Bener Supaya kamu gak usah Beli tiket pesawat sendiri Gak apa Tinggal dateng aja Ke rumah majikan Ting tong ting tong Ya kan Kan kaisam Udah ngeback up nih Si agentnya Ya kan Nanti agent ngomong sama majikan Apapun cuy Kalau majikan marah Itu gak akan mungkin Sampai mukul kamu Majikan marah Wajar Ibaratnya kalian itu Ngelempar TA1 gitu Ke majikan Aduh bau kaisam Iya Iya gak sih Udah ngelempar Kamu minta tiket pesawat Ya kan Tapi Kembali lagi Tiket pesawat adalah wajib Dari majikan Jadi uis gak apa-apa Ngesor aja Ya kan Gak usah Udah kita banyak hutang Kita itu masih sombong Ah saya bisa nih Cari tiket pesawat sendiri Ini adalah tipe-tipe manusia Yang sombong gitu Kayaknya gak boleh ya cuy Generasi 1, 2, 3 tuh Harus lebih humble aja Lebih ngesor ya kan Walaupun kita duitnya banyak nih ya Segepok nih Misalkan searung-karung Ya kita tunjukin aja loh Profile gitu kan Percuma yang ngerasain bahagia Siapa? Hati Bukan pamer kebahagiaan Di depan Umum Tapi nyatanya Banyak hut Hutang Eh salah Iya gitu Maksudnya Nah ini nih Ayo mbak E Kayak kalau misalkan kamu denger nih video Kaisam Kaisam masih Masih mau nih Dampingi kamu Ayo mbak pulang Kemajikan Ya kan Tiba-tiba nih majikan itu Udah muak sama kamu Langsung tiket pesawat kamu turun Paspor kamu kembali Balik sekarang Selesai masalahmu Ya kan Nah ini manusia ini Dikasih jalan Gak mau Ini Namanya apa cuy Ya semoga nih Terketuk nih hati mbak E Untuk mengikuti Jalan yang Kaisam Kasih Ingat cuy Ini tinggal Waktunya tinggal 13 hari ke depan Jangan sampai Overtay Ya Karena apa Proses pulang Anak OS Walaupun 1 bulan Dia baru kerja di rumah majikan Lama Ngantri tiket pesawatnya Untuk pengajuan tiket pesawat sendiri Susah sekarang Imigrasi itu Sekarang staffnya itu Sudah beda cuy Aturannya juga beda Jangan samakan kayak kemarin Yang anak overstay kabur Pengajukan tiket pesawat sendiri Gampang No Sekarang itu on process Nah Jadi Kaisam cerita Kemarin Kaisam itu mendampingi Anak overstay Apply pulang Itu ada 3 orang Ini lucu kasusnya Yang pertama Dia baru sebulan kerja di majikan kabur Dan dia sudah OS 1 tahun disini Yang kedua Juga sama Satu bulan kerja di rumah majikan kabur Terus yang ketiganya Juga sama Satu bulan kerja di rumah majikan kabur Tapi Kaisam salut Kepada orang-orang yang pengen Apply sekarang Pulang Itu karena Ngantrinya Panjang gitu kan Nah Kalau misalkan kalian nih Anak-anak OS Kaisam kasih tau Gimana caranya kita menyerahkan diri Kaisam Datang ke kolontai Lantai 5 Disitu kan ada locker tuh Ya Untuk penyerahan diri Kamu serahkan Paspormu Sama IDK Nah disitu Udah Itu paling kamu ditanya Kamu disini kerja apa Domestic helper Terus kamu kabur dari rumah majikan Eh apa Udah gak kerja di rumah majikan itu Dari kapan nih Dari tahun datangmu Disitu Terus kamu mau pulang ke Indonesia Yes I want to go back ke Indonesia Osong Van Yanai Udah selesai Setelah itu Kamu proses investigasi Udah biarkan Proses berjalan Sampai tiket kamu turun Ya kita gak tau Tergantung kesalahan Ada rekod gelek gak Nih dalam kamu selama overstay Pasti imigrasi juga mikir Selama setahun Kamu di Hongkong Ngapain nih Hidup dari mana Sedangkan kamu gak boleh kerja Iya kan Nah ini Yang membuat kamu itu Pulangnya agak sedikit lama Ya tapi gak sampai setahun kok Nah untuk itu Buat anak-anak overstay Ayo apply sekarang Ngantri dulu coy Iya kan Setidaknya udah Udah baito ini Untuk pulang Kaisam support See you next video ya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bae Kaisam tunggu nih Keputusan kamu hari ini ya Kalau enggak Ya wis Kaisam angkat tangan Kaisam gak bisa nolong Sejauh itu Kaisam juga gak bisa Belikan tiket pesawat Masa Kaisam harus support kamu Dengan tindakan yang salah Seperti ini No 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 Okay Bye bye